9 Star Hegemon Body Arts Season 532, Pergi Ke Atas Orang-orang kuat di kota Tianyu dibagi menjadi dua kelompok, tua dan muda. Generasi orang kuat yang lebih tua dipimpin oleh Chu He, dan mereka langsung menyerang klan Singa Mas. Generasi pembangkit tenaga listrik yang lebih muda, dipimpin oleh Long Chen, langsung pergi ke sarang klan Siling. Hampir semuanya keluar, hanya menyisakan sekelompok prajurit tua dan lemah. Di bawah kepemimpinan Li Yun Hua dan yang lainnya, murid-murid muda ini seperti Serigala dan Harimau, membunuh dengan liar. Selama bertahun-tahun, mereka telah ditindas oleh klan Roh Batu dan klan Singa Mas. Tangan Sekarang, waktu balas dendam semakin dekat, dan masing-masing dari mereka seperti orang gila, membantai seluruh klan Siling selama satu jam penuh. Namun, ketika mereka sampai di inti klan Roh Batu, Long Chen menemukan susunan teleportasi. Long Chen melihat bahwa itu adalah susunan teleportasi satu arah. Long Chen segera mengerti bahwa Jiang Yiming memiliki ambisi yang besar. Dia menggunakan kekuatan klan Siling untuk membangun susunan teleportasi. Dia ingin menggunakan susunan teleportasi untuk melewati blokade monster dan memasuki dunia Tianyuan yang legendaris. Hanya saja susunan teleportasi ini merupakan produk setengah jadi. Meskipun Long Chen tidak tahu banyak tentang formasi, dia dapat mengatakan bahwa ini adalah susunan teleportasi jarak jauh. Melihatnya untuk waktu yang lama, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Diperkirakan Jiang Yiming menggunakan susunan teleportasi ini untuk mengelabui klan Siling. Migrasi Etnis Diperkirakan Jiang Yiming menggambar kue besar untuk klan Siling, mengatakan bahwa dia bisa membawa seluruh klan Siling ke dunia Tianyuan, jadi dia mendapat dukungan penuh dari klan Siling. Melihat susunan teleportasi setengah jadi ini, Li Yunhua dan yang lainnya tertegun. Dia jelas tidak tahu mengapa ada susunan teleportasi di sini. Semuanya, perang telah berakhir dan krisis telah diselesaikan. Selanjutnya, kota Tianyu akan mengantarkan periode yang relatif damai, dan inilah saatnya bagi saya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Long Chen berdiri di susunan teleportasi dan berkata kepada semua orang. Kakak Long Chen, Li Yunhua dan yang lainnya memandang Long Chen dengan mata penuh kengganan. Long Chen membantu mereka menghancurkan klan Singa Emas dan klan Roh Batu. Di mata mereka, Long Chen seperti dewa. Bahkan ada beberapa orang yang menganggap Long Chen sebagai santo pelindung mereka dari surga. Sekarang ketika mereka mendengar bahwa Long Chen akan pergi, mata banyak orang menjadi merah. Long Chen tersenyum dan berkata, jangan terlalu sedih, berlatih keras, keluar dari dunia yang sunyi ini secepat mungkin, dan lihat langit yang lebih luas, mungkin suatu hari nanti, kita akan bertemu lagi. Long Chen melambai kepada mereka sambil tersenyum, dan langsung mengaktifkan susunan teleportasi. Susunan teleportasi terus bergetar, dan aliran udara yang kuat membuat Li Yunhua dan yang lainnya terus mundur. Berdengung. Tiba-tiba, susunan teleportasi meledak menjadi cahaya, diikuti oleh suara teredam, susunan teleportasi terkoyak, dan Long Chen, yang berdiri di atas susunan teleportasi, telah menghilang. Melihat susunan teleportasi yang kosong, Li Yunhua dan yang lainnya tidak berbicara untuk waktu yang lama, dan Long Chen menghilang, mereka merasa hati mereka kosong. Saya baru saja melihat apa itu Tianjiao tanpa tandingan, dan saya baru menyadari betapa pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Sekarang, semuanya telah menghilang, seolah-olah itu adalah mimpi. Mereka berharap mimpi ini tidak akan pernah terbangun, sehingga Long Chen bisa bersama mereka sepanjang waktu. Pada saat ini, Chu He datang dengan generasi orang kuat yang lebih tua dari kota Tianyu. Dia membersihkan klan singa emas, tetapi dia tidak melihat Long Chen dan yang lainnya kembali. Berpikir bahwa sesuatu terjadi, dia bergegas. Ketika dia melihat susunan teleportasi, Chu He juga terdiam untuk waktu yang lama. Dia tidak membutuhkan orang lain untuk menjelaskan, dia juga tahu apa yang terjadi. Batu besar melebarkan sayapnya ke langit, burung pipit dan burung layang-layang menyukai atapnya. Naga itu tidak akan tinggal di sungai selamanya. Chu He menghela nafas panjang dan berkata, anak-anak, kamu harus bekerja keras. Meskipun krisis saat ini telah berakhir, kekuatan kota Tianyu secara bertahap memudar. Itu akan benar-benar hilang paling lama dalam 100 tahun. Jika dalam 100 tahun, kita tidak bisa keluar dari pengepungan monster, kota bulu langit masih akan dihancurkan, Long Chen bisa menyelamatkan kita sekali, tapi dia tidak bisa menyelamatkan kita selamanya, pada akhirnya kita masih harus mengandalkan pada diri kita sendiri. Petik 2 Chu He menghela nafas panjang, dan meskipun semua orang enggan, dia memanggil semua orang bersama-sama, mulai membersihkan medan perang, dan akhirnya meninggalkan klan Siling. Ledakan Kekosongan bergetar, dan bila ruang terbang secara horizontal, Long Chen memegang Kuali Qian Kun dan terbang tanpa henti di terowongan luar angkasa. Bila ruang hampir setara dengan serangan Kaisar Tujuhurat. Meskipun mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Kuali Qian Kun, kekuatan kejut balik yang besar membuat Long Chen hampir memuntahkan darah. Jiang Yiming, apakah kamu idiot? Untungnya, saya sangat mempercayai Anda, susunan teleportasi seperti apa yang Anda bangun. Long Chen hanya bisa mengutuk sambil memegang Qian Kun Ding. Ruang susunan teleportasi ini sangat tidak stabil. Array teleportasi orang lain membangun saluran ruang yang stabil, dan di sini penuh dengan turbulensi ruang. Jika tidak ada Qian Kun Ding, Long Chen akan terpotong oleh turbulensi ruang angkasa ini seperti daging. Apa yang Long Chen tidak tahu adalah bahwa susunan teleportasi yang dibangun Jiang Yiming dimaksudkan untuk digunakan setelah ia maju ke Kaisar Delapan Urat. Dia juga tahu bahwa susunan teleportasi tidak stabil, tetapi dia tidak punya pilihan. Untuk jarak jauh, stabilitas hanya bisa dikorbankan. Dia ingin mengandalkan kekuatan Kaisar Delapan Urat untuk menahan turbulensi ruang angkasa ini. Tapi Long Chen tidak mengetahui hal ini. Begitu teleportasi dimulai, lusinan lubang dipotong di tubuhnya oleh bilah ruang. Seratus kali. Long Chen segera memanggil Kuali Qian Kun untuk melawan. Faktanya, Long Chen dapat menerobos saluran teleportasi dan keluar, tetapi dalam hal ini, dia harus bertarung dari pasukan iblis yang tak ada habisnya, yang akan memakan terlalu banyak waktu. Ke atas. Ledakan. Long Chen mengertakan gigi dan memeluk Kuali Qian Kun dengan erat, dan melakukan teleportasi dengan bilah ruang yang tak berujung. Setelah waktu yang tidak diketahui, terdengar ledakan, kehampaan hancur, aliran ruang yang bergolak di depannya menghilang, dan teleportasi akhirnya berakhir. Ke atas. Hahaha gelombang selesaikan. Long Chen melihat ke langit dan tertawa, dan akhirnya bisa mengatasinya. Namun, Long Chen tidak bisa berhenti tertawa di tengah tawa. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa ada monster tak berujung di sekelilingnya. Monster-monster ini, yang terlemah juga merupakan keberadaan tingkat Kaisar, jumlahnya ratusan ribu. Mereka mengelilingi altar. Di altar, ada seorang lelaki tua memegang tongkat tulang, yang tampaknya sedang melakukan semacam upacara, dan kemunculan Long Chen langsung mengganggu upacara mereka, dan semua monster memandang Long Chen. Ketika Long Chen melihat ke altar, kepalanya berdengung. Dia melihat bahwa pemimpinnya adalah iblis tua yang mengenakan mahkota tulang putih. Selusin monster yang berlutut di tanah sambil berdoa semuanya adalah Kaisar Delapan Urat. Bukankah ini terlalu sial? 36 Strategi Strategi terbaik adalah pergi. Long Chen diam-diam mengutup di dalam hatinya, mengambil keuntungan dari iblis bumi ini, Long Chen melarikan diri, tetapi saat Long Chen bergerak, Kaisar Sembilan Urat meraung, dan menembakkan cahaya ilahi dari tongkat tulang di tangannya. Dengan penguat debu naga. Bab 5312, Rumput Rekuium Yin Yang Boom-boom-boom Serangkaian ledakan mengguncang langit, kehampaan terus runtuh, dan berbagai cara terus berputar. Sesosok melarikan diri karena malu seperti kelinci yang ketakutan. Sialan, ini terlalu sial. Long Chen meraung saat dia berlari dengan putus asa. Siapa yang mengira bahwa Long Chen akan mengirim dirinya sendiri langsung ke altar sebagai pengorbanan saat mereka memberi penghormatan, dan setan tua yang kuat dan tak berujung akan mengejar dan membunuh Long Chen dengan panik. Hal yang paling menakutkan adalah Long Chen baru saja mengalami pertempuran berdarah, dan kekuatan bintang-bintang hampir habis. Menghadapi pria kuat yang menakutkan, dia bahkan tidak memiliki masalah untuk melarikan diri. Ledakan Pada saat ini, seberkas cahaya ilahi menembus langit dan melesat keluar dari ruang yang terdistorsi. Ini adalah serangan dari Kaisar Sembilan Urat dari Klan Earth Demon. Hal yang sama adalah Kaisar dari Sembilan Urat, aura Kaisar dari Sembilan Urat dari Klan Iblis lokal lebih dari sepuluh kali lipat dari cuhe, dan kekuatan serangan tidak ada bandingannya di antara keduanya. Ledakan Menghadapi pukulan Kaisar Sembilan Vena, Long Chen tidak berani mengambilnya dengan keras. Buntutnya beterbangan, dan darah menyembur dengan liar. Jangan pelit, cepat panggil boneka itu. Melihat ini, Kian Kuding berteriak dengan marah. Sangat memalukan, Long Chen masih enggan menggunakan boneka itu, dan ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk keluar dari pengepungan, yang sungguh aneh. Ledakan Long Chen tidak punya pilihan selain membentuk segel dengan kedua tangan, dan memanggil iblis bersayap perak. Ketika iblis bersayap perak keluar, paksaan yang menakutkan membuat takut iblis tua. Pada saat ini, Sembilan Vena Kaisar Klan Setan Bumi telah bergegas maju, Long Chen mengendalikan setan langit bersayap perak, dan meninju orang kuat Klan Setan Bumi dengan pukulan, dan ekspresi orang kuat Klan Setan Bumi berubah drastis. Dia meraung, dan tongkat di tangannya bersinar, membentuk perisai hitam. Ledakan Ledakan itu mengguncang langit, dan gelombang udara bergulung. Perisai Kaisar Sembilan Urat dari Klan Iblis Bumi diledakan oleh iblis bersayap perak, dan dewa itu juga diterbangkan oleh pukulan itu. Gelombang udara yang ganas menyapu langit, bersama dengan Long Chen, dikirim terbang bersama. Namun, iblis surgawi bersayap perak mengirim Kaisar Sembilan Berurat dari Klan Iblis Bumi terbang menjauh dengan satu pukulan, dan tubuhnya juga roboh, tetapi pukulan ini merobek pengepungan mereka. Petir terbang menjauh. Munculnya iblis surgawi bersayap perak mengejutkan semua pusat kekuatan iblis bumi, karena mereka mengenali asal-usul iblis surgawi bersayap perak, dan mereka terkejut hanya karena mereka mengenalinya. Setelah beberapa saat, Long Chen mengambil kesempatan untuk melarikan diri tanpa jejak, hanya menyisakan sekelompok iblis yang kuat, menatap reruntuhan iblis bersayap perak di tanah dengan linglung. Ho! Long Chen berlari selama tiga jam dalam satu nafas, dan menggunakan teleportasi beberapa kali, dan akhirnya dia bisa menarik nafas. Long Chen berkeringat deras karena berlari. Itu terlalu berbahaya barusan. Saya akan menjelaskannya di sini hari ini. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan merasa tidak ada bahaya di sekitarnya, jadi dia menelan ramuan dan akan mulai pulih dari luka-lukanya. Tiba-tiba, wajah Long Chen sedikit berubah, dan dia melompat ke pohon besar, menyembunyikan nafasnya. Ho! 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 Saat ini, puluhan sosok berlari kencang melewati kanopi pohon. Yang mengejutkan Long Chen, pembangkit tenaga listrik ini masih sangat muda, dan fluktuasi takdir mereka sangat kuat. Setiap orang adalah master. Cepatlah, selesaikan pengepungan, dan jangan biarkan bajingan itu pergi. Salah satu dari mereka berteriak, suaranya sangat cemas. Ketika orang-orang ini meraung, Long Chen tercengang, jalan. Bagaimana situasinya? Pergi dan lihatlah. Hati Long Chen bergerak, dia tidak peduli dengan penyembuhan, dan mengejar orang-orang ini ke arah mereka berlari. Long Chen menyembunyikan nafasnya dan diam-diam mengikuti orang-orang ini, mengejar mereka sepanjang jalan, dan menemukan bahwa jumlah mereka meningkat, dan tampaknya membentuk lingkaran pengepungan besar, yang menyusut saat ini. Long Chen mengikuti sepanjang jalan dan mengamati orang-orang ini sepanjang jalan. Dia menemukan bahwa aura orang-orang kuat ini sangat padat, lebih dari dua kali lebih kuat dari level yang sama. Mungkinkah karena lingkungan di sini? Long Chen bingung. Namun, Long Chen menemukan bahwa meskipun ada banyak aura di sini, aturannya agak kacau, dan udara dipenuhi dengan energi jahat yang kejam. Bagi para praktisi, tempat ini tidak cocok untuk berkultivasi. Sebelumnya, ketika Long Chen berada di kota Tianyu, dia menemukan bahwa pembangkit tenaga listrik di sana jauh lebih kuat daripada yang ada di luar hutan belantara besar. Dan orang kuat di sini jauh lebih kuat daripada orang kuat di kota Tianyu. Perbedaan lingkungan juga merupakan keuntungan besar. Namun, meski orang-orang ini kuat, Long Chen tetap tidak peduli. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang suci surgawi, dan mereka belum membangkitkan energi naga Tianmei. Bahkan jika Long Chen tidak memiliki kekuatan bintang, mereka tetap tidak dapat mengancam Long Chen. Debu. Long Chen mengikuti sepanjang jalan, dan pengepungan menjadi semakin kecil. Setelah beberapa jam, Long Chen melihat seorang wanita di Singyi dikelilingi oleh sekelompok orang dalam depresi gunung. Wanita di Singyi memegang pedang panjang dan menatap riak kuat di sekitarnya dengan mata tajam. Ada riak seperti air di pedang panjang itu, dan auranya tajam. Orang bisa mengatakan bahwa wanita ini tidak lemah. Ternyata itu adalah praktisi atribut angin. Long Chen sedikit terkejut. Praktisi atribut angin relatif jarang, dan kekuatan angin wanita ini dipadatkan pada pedang panjang, dan dipadatkan tanpa dikirim, menunjukkan kekuatan anginnya. Kekuatan telah dikendalikan ke tingkat tertentu. Yang disebut angin tidak memiliki bentuk tetap, kekuatan angin sangat sulit dikendalikan, sehingga orang yang memiliki kekuatan angin sangat jarang, dan mereka yang dapat mengendalikan kekuatan angin pada tingkat mikro bahkan lebih jarang lagi. Karena Tang Waner adalah penguasa kekuatan angin, Long Chen memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan angin. Oleh karena itu, sekilas dapat dilihat bahwa meskipun nafas wanita ini tidak terlalu kuat, namun pengendalian halus seperti itu ditakdirkan untuk mematikannya sangat menakjubkan. Sialan, kamu sangat berani mencuri obat berharga keluarga uang saya dan membunuh orang-orang keluarga uang saya. Ganas, seperti binatang buas yang haus darah. Wanita di singgi memiliki wajah yang halus, meskipun dia tidak terlalu cantik, tetapi ada aura heroik di antara alisnya, dan dia memiliki temperamen yang luar biasa. Dia menjawab dengan dingin. Ini benar-benar berdarah. Saya menemukan rumput rekuium yin yang. Saat aku memetiknya, itu salah satu milikmu. Ketika saya melihat harta itu, saya menjadi serakah dan membunuh saya, jadi saya membunuhnya. Rumput yin yang rekuium. Long Chen tertegun sejenak gelombang rumput rekuium yin yang ini adalah obat suci, dan memang berharga, tapi benda ini tidak berharga, setidaknya tidak akan membiarkan pembangkit tenaga listrik tingkat suci surgawi membunuh orang untuk merebut harta. Omong kosong, rumput rekuium yin yang ini adalah harta karun yang dijaga keluarga kerajaanku selama ribuan tahun. Cepat dan serahkan rumput rekuium yin yang dan tangkap tanpa perlawanan. Ini satu-satunya jalan keluarmu. Pria kuat itu berteriak dengan dingin. Kamu, kamu benar-benar tidak tahu malu. Wanita disinggi gemetar karena marah. Karena kamu tidak tahu bagaimana memuji, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pria kuat dengan gada di punggungnya mendengus dingin, meraih gada di punggungnya, dan membantingnya ke tanah. Ledakan Dengan ledakan keras, gunung-gunung di sekitarnya bergetar, dan aura pembunuh yang ganas langsung mengunci wanita itu disinggi. Bab 5313, Feng Shen Hei Gei Orang ini sangat kuat. Long Chen kehilangan pandangannya kali ini, pria dengan wajah berdaging itu ternyata adalah pria yang berat dengan senjata di tangannya. Gada ini terbuat dari bahan yang belum pernah dilihat Long Chen sebelumnya. Kelihatannya ringan, tapi dia tidak menyangka akan begitu berat. Meskipun itu adalah senjata suci surgawi, dilihat dari kekuatan ilahi yang meletus, Long Chen merasa bahwa senjata ilahi ini tidak jauh lebih buruk daripada senjata ilahi kaisar manusia biasa. Karena kamu tidak ingin bersulang, jangan salahkan aku karena kejam. Serahkan rumput reku yem yin yang, ini kesempatan terakhirmu. Pria itu membentak. Saudara Cheng Yei, jangan bicara omong kosong dengannya, bawa dia turun dan biarkan dia melihat kekuatan mutlak dari Tianjiao keluarga uang kita. Di belakang pria itu, seorang murid dari keluarga uang berteriak. Hei, setelah menjatuhkannya, yang terbaik baginya adalah mengalami kekuatan broter Cheng Yei dalam aspek lain. Murid lain dari keluarga uang tertawa, tetapi senyuman itu penuh dengan kecabulan dan kecabulan. Segera setelah pria itu mengatakan itu, semua murid di tempat kejadian menunjukkan senyuman yang bisa dipahami pria, dan wanita di wajah Xing Yei menjadi marah, tetapi dia masih menahan emosinya dan mencoba menenangkan dirinya. Kalian melakukan ini untuk rumput reku yem yin yang. Anda bahkan tidak menginginkan wajah Anda. Apakah Anda harus mempermalukan saya? Mencuri harta keluarga kerajaanku, kamu masih berani menyangkalnya. Saya pikir Anda tidak akan meneteskan air mata sampai Anda melihat peti mati itu, dan berkata, siapa Anda? Siapa yang mengirimu ke sini, dan siapa gurumu? Dengan lambayan, gada mengeluarkan angin yang menggigit, menunjuk ke arah wanita di Xing Yei dan berteriak. Jelas, Cheng Yei ini masih memiliki sedikit otak, dan dia tahu detail pihak lain. Ho! Wanita itu mengayunkan pedang panjangnya dan berkata dengan wajah dingin, karena kamu bersikeras untuk meludahkan darah dan membalikkan kebenaran, maka tidak ada yang perlu dikatakan, ayo lakukan. Wanita di Xing Yei juga memperhatikan bahwa mereka hanya mengandalkan jumlah dan kekuatan mereka untuk mencengkram mereka dengan keras, tidak peduli berapa banyak yang mereka katakan, itu tidak masuk akal. Karena kamu keras kepala, jangan salahkan aku, hei, siapa itu? Narino tiba-tiba melihat ke belakang wanita itu, wanita itu tertegun, dan perhatiannya beralih ke belakang, ketika dia merasa punggungnya kosong, wanita itu tiba-tiba berteriak. Cheng Yei maju selangkah, berbalik, dan menghancurkan gada di tangannya secara horizontal. Serangannya secepat kilat, kejam dan panas, dan gada tebal menghantam pinggang ramping wanita di Xing Yei. Kepala gada ditutupi dengan paku berbentuk taring, sangat tajam, dan suara menusuk di udara membuat bulu kuduk berdiri. Apakah orang ini binatang? Jadi dia sangat kejam. Melihat adegan ini, Long Chen tidak bisa menahan amarah yang muncul di hatinya. Meskipun Long Chen tidak mengetahui detailnya, dia bisa menebak gambaran umum dari dialog antara kedua pihak dan ekspresi mereka. Dalam dunia praktik, yang kuat dihormati, dan dalam menghadapi peluang, menjarah dengan paksa telah lama menjadi hal yang lumrah. Jika kekuatan Anda tidak cukup, harta Anda ditakdirkan untuk tidak dilindungi, tetapi diambil oleh orang lain. Namun, yang disebut mencuri memiliki caranya sendiri. Karena Anda telah mencuri harta orang lain, Anda tidak dapat mengambil nyawa mereka. Kalau tidak, itu akan terlalu sembarangan. Alasan mengapa orang disebut orang adalah karena mereka memiliki sifat manusia, tetapi beberapa orang bahkan tidak sebaik binatang. Cheng Ye ini sangat kuat, Long Chen berpikir bahwa dia akan mengalahkan wanita di Xing Yi dengan kekuatannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia menggunakan trik kotor begitu dia muncul, dan dia keluar dengan semua kemampuannya. Kekuatan, yang jelas menginginkan kehidupan wanita itu. Ledakan. Wanita itu tidak menyangka Cheng Ye akan melakukan serangan yang begitu sengit. Untungnya, dia bereaksi cukup cepat, dan pedang panjang di tangannya memblokirnya, dan ledakan itu mengguncang langit. Wanita itu dibunuh oleh gada Cheng Ye. Engah. Wanita itu terbang keluar, mengeluarkan seteguk darah, yang satu sudah lama mengisi daya, dan yang lainnya sedang terburu-buru. Wanita itu langsung menderita kerugian besar, kekuatan pukulan ini hampir menghancurkan organ dalamnya. Narino berhasil melakukan serangan diam-diam, dan tidak memberi wanita itu kesempatan untuk bernapas. Rolet takdir muncul di belakangnya, dan kekuatan kiserta darah meletus seperti gunung berapi. Aura ini, memiliki aura prasejarah. Ketika Cheng Ye memanggil rolet takdir, Long Chen sedikit terkejut. Ini adalah tanda unik dari darah kuno. Long Chen melihat bahwa di rolet takdir di belakang Cheng Ye, ada garis-garis darah yang melonjak, membentuk pola yang aneh. Orang ini adalah seorang kultifator spiritual. Pola dalam rolet takdir harus menjadi semacam totem. Namun, orang ini tidak memiliki visi kebangkitan, jadi dia memiliki fluktuasi takdir yang sangat kuat, yang memang sangat kuat. Long Chen melihatnya. Melihat rolet takdir, dia menganggup diam-diam. Benar saja, para pembudidaya di kedalaman hutan belantara memiliki kelebihan yang unik. Sulit untuk tumbuh di lingkungan ini, apakah mereka kuat atau tidak. Boom-boom-boom. Cheng Ye sangat kuat sehingga dia membanting gada dengan gila-gilaan ke arah wanita di Sing Yi. Wanita di Sing Yi bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menolak penglihatannya, dan dipukul lagi dan lagi. Ledakan. Dengan keras, wanita itu akhirnya membuka penglihatannya, dan ketika rolet takdirnya muncul, seluruh dunia bergetar hebat, dan angin kencang bergerak, meniup alam semesta, dan Cheng Ye, yang menyerang dengan gila-gilaan, ditangkap oleh wanita itu. Jian Zhen Fei. Ledakan. Ketika wanita itu menunjukkan rolet takdir, fortisitas mengalir di rolet takdir, dan kekuatan angin mengamuk di antara langit dan bumi, auranya langsung naik ke titik ekstrim. Hei, ini pertunjukan yang bagus. Saya khawatir pria berbahaya ini bukan tandingannya. Long Chen terkekeh. Dia selalu merasa bahwa wanita di Xing Yi ini cukup kuat, tetapi sekarang ketika dia memanggil Faith Roulette dan merasakan kekuatan angin kencang, senyum sombong muncul di sudut mulut Long Chen. Bajingan. Wanita di Xing Yi mengutup dengan marah. Meskipun dia akhirnya berhasil memanggil Roulette of Destiny, dia telah menderita terlalu banyak serangan sebelumnya, menyebabkan kekuatannya menjadi sangat rusak. Qi. Wanita di Xing Yi menari dengan pedang panjangnya, dan menebas dengan satu pedang, kekosongan terkoyak, energi pedang seperti pelangi, dan dia langsung pergi ke Cheng Yi untuk menebas. Ledakan. Cheng Yi meraung, mengayunkan tongkatnya untuk melawan, dan menghancurkan energi pedang dengan satu tongkat. Akibatnya, energi pedang meledak, ribuan energi pedang meraung satu demi satu, seperti gelombang yang bergulung, tak berujung. Boom-boom-boom. Cheng Yi itu meraung lagi dan lagi, mengayunkan gada seperti kincir angin, tetapi wanita di Xing Yi mengambil kesempatan itu, pedang panjangnya seperti kilat, dan dia menembakkan energi pedang tanpa batas, yang diperkuat oleh kekuatan angin, membuatnya semakin garang dan garang yang megah. Bahwa Cheng Yi dipukul berulang kali, dia hanya bisa menangkis tetapi tidak memiliki kekuatan untuk melawan, orang-orang di sekitarnya melihat bahwa itu tidak baik, tiba-tiba selusin orang bergegas keluar pada saat yang sama, dan selusin serangan menyerang wanita itu. Di Xing Yi pada saat bersamaan. Berarti, wanita di Xing Yi sangat marah, tetapi menghadapi serangan dari master seperti itu, dia tidak punya pilihan selain menyerahkan Cheng Yi. Saat ini, Naruto telah didorong ke dalam situasi putus asa. Jika wanita yang muda itu bisa bertahan sebentar, Naruto pasti akan dikalahkan oleh pedangnya. Dengan bantuan semua orang, Narino mendapat kesempatan untuk bernapas. Saat ini, dia berlumuran darah dan memiliki banyak luka. Dia kaget dan marah gelombang beach to die. Cheng Yi meraung, dan penglihatan di belakangnya tiba-tiba menyala, dan dia menuangkan semua kekuatannya ke gada, dan membantingnya ke arah wanita di Xing Yi. Ledakan. Dengan keras, pedang panjang wanita itu dihancurkan oleh tongkat Cheng Yi, seteguk darah keluar, dan aura seluruh orang itu layu. Mati. Cheng Yi meraung dan mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, tetapi wajah wanita itu dingin dan asli. Jika kamu berani membunuhku, Feng Shen Haige akan menghancurkan seluruh klanmu. Feng Shen Haige. Narino membeku ketika mendengar nama ini. Bab 5314, biarkan aku melakukannya. Feng Shen Haige. Apakah anda dari Feng Shen Haige? Naruto dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka secara drastis. Jelas mereka telah mendengar tentang pavilion Feng Shen Hai dan tahu betapa kuatnya pavilion Feng Shen Hai. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa mereka tampaknya telah menyebabkan bencana. Wanita di singgi membuka telapak tangannya, dan papan nama berwarna perunggu muncul. Papan nama itu hanya seukuran telapak tangan, dengan batu giok bundar di tengahnya, dan loteng yang sangat indah digambar di atas batu giok. Wanita di singgi tampak kedinginan, mengangkat papan nama di tangannya dan berkata, jika anda ingin menunggu pemusnahan klan, lakukan saja. Pada saat ini, Narino dan yang lainnya terlihat sangat jelek, itu adalah Feng Shen Haige. Mereka telah menabrak pelat besi hari ini. Sambil menggertakkan giginya, Cheng Ye berkata dengan tatapan tegas di matanya, serahkan rumput Requiem Yin Yang, dan kamu bisa pergi. Wanita di wajah Sing Yi Murung. Dia tidak menyangka menyebutkan nama Feng Shen Haige, dan dia tidak menakuti pihak lain. Untuk bertahan hidup, dia perlahan merentangkan tangannya ke dadanya dan mengeluarkan rumput yang halus. Rerumputannya halus dan berwarna hijau zamrut. Saat muncul, udara langsung dipenuhi dengan aroma samar yang membuat orang merasa tenang dan nyaman. Ini. Ketika Long Chen melihat rumput Requiem Yin Yang ini, jantungnya mau tidak mau berdetak kencang. Melihat dengan hati-hati, rumput Requiem Yin Yang benar-benar mekar. Itu adalah bunga hijau seukuran biji wijen. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihat Yin Yang Requiem Grace yang dapat mekar, dan ini juga pertama kalinya dia melihat keharumannya yang dapat menyebar hingga ratusan mil jauhnya. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa wanita dan Cheng Ye dan yang lainnya begitu menghargai rumput Requiem Yin Yang ini. Tingkat rumput Requiem Yin Yang dinilai dari aromanya, dan aromanya dapat menyebar lebih dari 10 kaki, yang sudah merupakan yang terbaik. Di ruang kacau Long Chen, ada juga rumput Requiem Yin Yang, yang aromanya dapat ditransmisikan sejauh 3 kaki, yang sudah merupakan yang terbaik dari yang terbaik. Rumput Requiem Yin Yang di depannya adalah spesies mutan yang sangat langka. Efek obatnya tak terukur, dan Long Chen mau tidak mau tergerak saat melihatnya. Rumput Requiem Yin Yang adalah obat ajaib untuk memurnikan dan menenangkan pikiran, yang dapat memperbaiki sebagian besar kerusakan jiwa. Hanya untuk ini saja, itu sudah membuat banyak orang gila. Karena kerusakan jiwa adalah yang paling sulit dipulihkan. Begitu jiwa terluka, butuh waktu bertahun-tahun untuk pulih. Semakin kuat orang tersebut, semakin sulit untuk pulih dari kerusakan jiwa. Jadi, sebagian besar praktisi lebih suka bagian tubuh mereka dipotong daripada menderita kerusakan pada jiwa mereka, dan rumput Requiem Yin Yang ini benar-benar di luar pengetahuan Long Chen. Wanita di Singyi memandang rumput Requiem Yin Yang di tangannya, matanya penuh dengan kengganan dan kemarahan, tetapi dia tidak punya pilihan selain menyerahkannya untuk menyelamatkan hidupnya. Panggilan Wanita di Singyi menjentikan tangan batu giyok, dan rumput Requiem Yin Yang perlahan terbang menuju Cheng Ye. Ketika Cheng Ye melihat rumput Requiem Yin Yang, jantungnya berdetak kencang, dan dia mengulurkan tangannya untuk mengambilnya dengan hati-hati, karena takut tidak sengaja mendapatkannya. Terluka Ketika rumput Requiem Yin Yang jatuh ke tangan Cheng Ye, sebuah tangan besar merenggutnya tanpa ampun. Jika kamu menginginkan harta karun seperti itu, kamu harus menanggung karma yang sangat besar, nak, hidupmu terlalu tipis untuk menanggungnya, biarkan aku melakukannya. Rumput Requiem Yin Yang telah direnggut oleh Long Chen. Pada saat ini, dia bersemangat, dan setelah bermain dengan hati-hati dengan rumput Requiem Yin Yang, dia mengirimkannya ke ruang yang kacau. Tidak ada yang menyangka orang asing akan muncul di jalan, Long Chen menatap wanita di Singyi dan berkata, Kamu sangat bodoh, kamu keluar dari sekte, tetapi mereka masih memintamu untuk menyerahkan rumput Requiem Yin Yang. Jelas bahwa mereka ingin membunuh orang untuk membungkamu. Anda bahkan tidak bisa melihat ini. Wanita di Singyi melewati Long Chen, dan dia langsung memahaminya, dan matanya tiba-tiba meledak menjadi niat membunuh. Nak, jika kamu ingin mati, serahkan rumput Requiem Yin Yang, atau kamu akan dipotong-potong. Melihat rumput Requiem Yin Yang direnggut, Cheng Ye meraung kaget dan marah. Long Chen mengangkat bahu, menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya kamu benar-benar tidak mengerti aku. Jika itu bukan milikku, kamu sangat menginginkannya. Jika itu milikku, kamu tidak akan pernah melepaskannya. Selain itu, rumput Requiem Yin Yang ini juga bukan milikmu, kamu merebutnya dari gadis ini, aku merebutnya darimu, lihat, ini sebab dan akibat. Petik 2. Mati. Cheng Ye tiba-tiba mengguncang bahunya, dan gada di tangannya menghantam Long Chen seperti kilat. Harus dikatakan bahwa orang ini pandai dalam serangan mendadak, dan kecepatan ledakannya luar biasa. Hati-hati. Melihat ekspresi tidak baik Cheng Ye, wanita di Sing Ye langsung merasa tidak enak, dan buru-buru mengingatkannya, tetapi kecepatan Cheng Ye terlalu cepat, dan peringatannya hampir tidak berpengaruh. Patah. Gada Cheng Ye berhenti satu kaki di atas kepala Long Chen, dan sebuah tangan besar yang ditutupi sisik naga meraihnya. Apa? Semua orang kuat yang hadir terkejut. Orang-orang kuat dari keluarga Wang terlalu menyadari kekuatan Cheng Ye. Tanpa tindakan pencegahan apapun, Long Chen dapat dengan mudah menahan pukulan menakutkan Cheng Ye dengan satu tangan. Wanita di Sing Ye juga tertegun. Dia paling tahu kekuatan Cheng Ye. Hal yang paling menakutkan adalah Long Chen menerima pukulan Cheng Ye dengan ringan, bahkan tanpa menggerakkan rambutnya. Narino ketakutan, dia mendapatkan kembali kekuatannya, tetapi gada itu tetap tidak bergerak, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah, dia melepaskan tangannya, dan dia mundur seperti sambaran petir. Anda ingin, lalu aku akan mengembalikannya padamu. Saat Cheng Ye melepaskan dan mundur, Long Chen mendorong ke depan dengan tangannya yang besar, dan tongkat itu membuat raungan yang menusuk, menembak ke arah Cheng Ye seperti sambaran petir. Cheng Ye sudah mundur, tapi Long Chen tiba-tiba bergerak, dia tidak bisa mengelak, dan buru-buru meraih gada itu lagi. Grasing mencengkeram, tetapi kekuatan Long Chen bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak, dan tongkat itu menghantam dadanya dengan keras. Uff! Darah berceceran, dan gada itu langsung menembus dadanya. Meskipun Cheng Ye memegang tongkat serigala domba dengan erat, setengahnya masih melewati tubuhnya. Untungnya, dia memegangnya dengan kuat, jika tidak tongkat bergigi serigala itu akan menembus tubuhnya. Bagian yang melewati tubuhnya sekarang adalah tiang. Jika itu kepala gada yang ditutupi taring, tubuhnya akan digergaji menjadi dua oleh taring tajam dalam sekejap. Nak, kenapa kamu ceroboh sekali gelombang kamu bahkan tidak bisa menangkap senjatamu sendiri, sepertinya kamu harus berlatih keras. Long Chen mengeluh, seolah memberitahu seorang anak yang sama. Melihat pemandangan ini, orang-orang menyadari bahwa pria berpakaian hitam di depannya, yang tampaknya hanya berada di level Raja Suci, jelas merupakan pembangkit tenaga listrik yang sangat menakutkan. Wajah Cheng Ye Muram, dia perlahan mengeluarkan gada, menggertakkan giginya dan berkata, yang mulia sangat kuat, tetapi apakah Anda tahu apa artinya menyinggung keluarga uang saya? Pergilah. Long Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Hari ini, dia mendapatkan rumput rekuium yin yang yang bermutasi. Long Chen sedang dalam suasana hati yang baik dan tidak repot-repot membunuhnya. Oke, karena kamu berani menjadi musuh keluarga uang saya, apakah kamu berani meninggalkan nama? Cheng Ye menggertakkan giginya. Nama belakang saya Long, nama saya Chen, dan saya dikenal sebagai Tuan Ketiga Long. Jika Anda cukup berani, Anda bisa datang dan mengganggu saya. Master Ketiga Long tidak pernah takut akan masalah dalam hidupnya. Long Chen berkata dengan jijik. Debu naga. Saat mendengar nomor registrasi diri Long Chen, wanita di Xing Yi memandang Long Chen dengan tidak percaya. Bab 5315, 8 Dewi. Long Chen, tunggu aku. Setelah Narino selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan membawa semua orang pergi, berjalan dengan bersih dalam sekejap. Ketika mereka pergi, hanya Long Chen dan wanita di Xing Yi yang tersisa. Wanita di Xing Yi memandang Long Chen dengan ekspresi kaget di wajahnya. Dia bergumam di mulutnya, Long Chen, Long Sanyai, aku suka memakai pakaian hitam. Long Chen terkejut, kamu kenal aku. Wanita di Xing Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak mengenal Anda, tetapi saya mendengar seseorang menyebut Anda, tetapi saya tidak tahu apakah Anda adalah Long Chen yang dia bicarakan. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda mengenal seseorang bernama Tang Wan? Apakah itu wanita dari putraku? Ketika dia mendengar nama Tang Waner, seluruh tubuh Long Chen bergetar. Dia menatap wanita di Xing Yi dengan tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa mendengar nama Tang Waner di sini. Ya, tentu saja aku tahu, di mana dia. Suara Long Chen bergetar karena kegembiraan. Di antara banyak orang kepercayaan, Long Chen paling mengkhawatirkan Tang Waner, karena Long Chen paling mengenal Tang Waner, dan dia memiliki kepribadian seperti anak kecil dan paling bergantung padanya. Terakhir kali saya sedang terburu-buru, meskipun dia marah, Long Chen melihat mabuk cinta tak berujung yang dia alami dari matanya yang sedih. Betapa Long Chen ingin menghiburnya, betapa dia ingin memeluknya, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan. Sekarang dia mendengar beritanya lagi, tangan bersemangat Long Chen gemetar. Apakah kamu benar-benar Long Chen yang dia bicarakan? Wanita di Sing Yi juga memiliki ekspresi kegembiraan di wajahnya, matanya terbuka lebar tak percaya. Waner, apakah dia di pavilion Feng Shen Hai? Long Chen bertanya. Ya, kakak senior Waner, seperti saya, berasal dari luar hutan Belantara, tapi dia sudah menjadi salah satu dewi Feng Shen Hai Ge, dan bahkan idola murid-murid kita di luar hutan Belantara. Berbicara tentang Tang Waner, wajah wanita Sing Yi itu penuh kekaguman. Ketika Long Chen mendengar ini, dia menjadi lebih bersemangat. Dia tidak pernah berpikir bahwa wanita yang dia selamatkan sebenarnya adalah teman sekelas Tang Waner. Dengan cara ini, akan sangat mudah menemukan Tang Waner. Long Chen buru-buru memberi wanita di Sing Yi pil penyembuhan. Wanita di Sing Yi tidak terluka parah, tetapi dia diserang secara tiba-tiba dan untuk sementara kehilangan kekuatan bertarungnya. Apakah ini pil emas pamungkas? Ketika dia melihat pil yang diserahkan Long Chen, wanita di Sing Yi menarik tangannya dengan ketakutan saat dia melihat pil itu. Dia sangat tahu betapa berharganya ramuan emas kelas atas ini. Dia belum pernah melihat ramuan yang begitu berharga dalam hidupnya, jadi dia tidak berani mengambilnya. Kamu adalah adik perempuan Waner, dan kamu adalah adik perempuan Long Chen saya. Ini hanya pil kecil, jadi jangan terlalu serius. Long Chen berkata sambil tersenyum. Cedera saya akan baik-baik saja setelah beberapa hari perawatan. Mengambilnya benar-benar sia-sia. Wanita di Sing Yi berkata dengan tergesa-gesa. Bagaimana kita bisa punya begitu banyak waktu untuk menyembuhkan luka kita? Pria bernama Cheng Yi itu sudah mengatur hal-hal seperti mengejar dupa jiwa di sini. Kami telah ditandai olehnya. Tidak akan lama lagi dia akan membawa sejumlah besar orang datang mengepung kita. Kata Long Chen. Tidak heran mereka selalu tahu di mana aku berada. Wanita di Sing Yi terkejut, jelas dia tidak memiliki pengalaman di bidang ini. Dia segera menyadari. Kakak Long Chen, ayo lari cepat. Kamu harus mendapatkan kembali kekuatanmu untuk berlari sebelum kamu berlari lagi. Minum pil dengan cepat. Mari kita bicara tentang situasi Waner saat ini sambil memulihkan kekuatanmu. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Kata Long Chen. Setelah mendengar apa yang dikatakan Long Chen, wanita di Sing Yi mengambil ramuan dari tangan Long Chen dengan kedua tangan, mengucapkan terima kasih lagi, dan kemudian memakan ramuan itu. Obat mujarab memasuki perut, dan kekuatan obat yang kuat mencapai anggota tubuh dan tulang dalam sekejap. Tidak perlu baginya untuk mengangkut kekuatan obat. Meridian yang rusak diperbaiki dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan nafas yang dikonsumsi juga diisi ulang dengan cepat. Dia tidak pernah mengalami perasaan yang luar biasa itu dalam hidupnya, dan dia menjadi semakin berterima kasih kepada Long Chen. Long Chen menemukan sebuah batu, dan mereka berdua duduk bersila di atasnya. Saat memulihkan kekuatan bintang, Long Chen mendengarkan wanita di Sing Yi menceritakan tentang Tang Waner. Ternyata wanita di Sing Yi itu bernama King Xi, dan dia berasal dari Ziantian. Namun, sekte tempat dia tinggal tersembunyi di dunia kecil dan sulit berkomunikasi dengan dunia luar. Oleh karena itu, dia belum pernah mendengar tentang kehidupan Long Chen. Nama, saya bahkan tidak tahu keberadaan Akademi Lingqiao. Menurutnya, sekte yang dia ikuti adalah cabang dari Feng Shen Hai Ge di zaman kuno, dan itu adalah cabang yang sangat kecil. Ketika pintu dunia terbuka, energi spiritual di dunia kecilnya mulai hidup kembali, dan lorong ruang angkasa yang telah lama hilang terbuka. Semua orang di dunia kecil mereka memasuki lorong dan datang ke pavilion Feng Shen Hai. Sekte miliknya awalnya memiliki nama sendiri, tetapi setelah memasuki pavilion Feng Shen Hai, itu untuk mengenali leluhur dan kembali ke klan, dan semua orang adalah anggota pavilion Feng Shen Hai. Sekte King Qi memiliki jutaan murid, tetapi itu seperti setetes air di lautan untuk dimasukkan ke dalam pavilion Feng Shen Hai. Karena dibukanya gerbang dunia, warisan garis keturunan Feng Shen di sembilan langit dan sepuluh tempat berbondong-bondong ke pavilion Feng Shen Hai. Pavilion Feng Shen Hai awalnya memiliki ahli lokal yang tak terhitung jumlahnya, kembung dan tidak teratur. Karena ada terlalu banyak sekte yang datang ke sini, master sekte dari setiap sekte akan memegang posisi tertentu di pavilion Feng Shen Hai. Di satu sisi, itu untuk memberi mereka gelar. Mereka memimpin murid-murid mereka untuk berintegrasi ke dalam pavilion Feng Shen Hai lebih cepat. Sekte yang dimiliki King Qi sangat lemah, dan penguasa mereka tidak lebih dari seorang kaisar manusia berurat ganda. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menjadi diaken kecil di pavilion Feng Shen Hai, dan mereka masih dari sekte luar. Diaken pintu luar, terus terang, adalah manajer tugas dengan sedikit kekuatan nyata. Tapi tidak mungkin, posisi di pavilion Feng Shen Hai semuanya ditentukan berdasarkan kekuatan dan kemampuan. Jika Anda tidak kuat, Anda hanya bisa memulai dari posisi level rendah. Adapun kemampuan, Anda perlu melihatnya dalam kinerja Anda di masa depan. Oleh karena itu, Tuan Agung hanya bisa menjadi diaken kecil di sini. Di sekte asli gelombang King Qi adalah milik murid inti, Tian Jiao yang fokus pada pelatihan, tetapi setelah datang ke pavilion Feng Shen Hai, dia hanyalah murid luar biasa, dan dia bahkan tidak bisa memasuki sekte dalam. Awalnya, mereka datang ke pavilion Feng Shen Hai dengan penuh kegembiraan, berpikir bahwa mereka dapat terbang ke langit, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan terpukul oleh kenyataan. Karena lingkungan pertumbuhan yang berbeda, para praktisi di sini terlalu kuat, dan murid inti seperti dia dapat menangkap banyak hal di sini. Bahkan menjadi murid sekte luar tidaklah mudah. Setelah melewati ujian sekte luar, Anda masih perlu keluar untuk berlatih dan menyelesaikan tugas pavilion Feng Shen Hai sebelum Anda dapat terus menikmati manfaat dari murid luar pavilion Feng Shen Hai. Tugas Kinky adalah berburu dan membunuh monster tingkat kaisar sendirian, dan tidak sulit untuk memburu monster tingkat kaisar satu lawan satu. Tapi monster tingkat kaisar biasanya muncul berkelompok, yang membutuhkan ujian kekuatan dan kebijaksanaan seseorang. Setelah lebih dari dua bulan, Kinky akhirnya menemukan satu monster, membunuhnya, dan merekamnya dengan batu giyok foto, dan hendak kembali untuk menyerahkan tugas, tetapi pada akhirnya, dia bertemu dengan rumput rekuium yinyang, lalu ada keluhan di belakang. Berbicara tentang apa yang terjadi padanya, wajah Kinky penuh dengan kesepian. Jelas bahwa setelah datang ke sini, dia sangat terpukul. Kami orang luar dipandang rendah oleh murid lokal karena kekuatan kami terlalu lemah. Tapi kakak senior Waner adalah pengecualian. Dengan kekuatan supernya, dia bangkit seperti komet dan memenangkan tahta seorang dewi, menjadi salah satu dari delapan dewi agung. Petik 2 Ketika Tang Waner disebutkan, mata suram Kinky langsung menyala. Bab 5.316, Situasi Terbaru Tang Waner Melalui narasi Kinky, Long Chen sekarang tahu bahwa kekuatan Tang Waner saat ini hanya bisa digambarkan menakutkan. Dalam pemilihan Feng Shen Hai Ge, dia lolos jauh-jauh, dan memenangkan kejuaraan dalam kompetisi yang kuat di domain luar. Selanjutnya, sebagai murid dari domain luar, dia menantang Dewi Kian Renswe pada saat itu, membantunya mengalahkannya, dan menggantikannya dengan Dewi generasi baru, mewarisi tahta Dewi. Ratu Dewa, hati Long Chen bergetar, dan dia tiba-tiba memikirkan tahta Tuhan dengan rambut perak dan kehampaan. Sister Waner benar-benar terlalu kuat. Saat itu, Dewi Kian Renswe diberkati oleh Ratu Dewi, dan kekuatan tempurnya sangat mencengangkan. Dia dikatakan memiliki kekuatan yang sebanding dengan Kaisar Delapan Garis Keturunan, tapi dia masih dikalahkan oleh Saudari Waner. Kegembiraan di wajah King Ki, kekaguman di matanya hampir mengalir keluar. Kaisar berdarah Delapan, Long Chen hampir tidak berteriak. Sekarang dia bahkan tidak bisa berurusan dengan Kaisar Tujuh Garis Darah, Tang Waner sudah bisa mengalahkan lawan seperti itu. Ngomong-ngomong, Waner punya master bernama Feng Xin Yu, apakah dia baik-baik saja sekarang? Long Chen bertanya. Orang tuanya sekarang adalah salah satu dari empat tetua kamikaze hebat di pavilion Feng Shen Hai, dan status tetua kamikaze adalah yang kedua setelah wakil master pavilion. Kata King Si. Bagaimana keadaan dia sekarang? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Feng Shen Hai ge sekuat awan, Suang Mai Renhuang hampir tidak bisa menjadi diaken, tetapi Feng Xin Yu bisa menjadi penatua kamikaze, bagaimana situasinya? Saya tidak tahu tentang itu. Tampaknya penatua Feng Xin Yu memasuki pavilion Feng Shen Hai dan tidak pernah menunjukkan kultifasinya. King Qi menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak pernah menunjukkan kultifasi saya, tetapi saya bisa menjadi yang lebih tua dari empat kamikaze besar. Tampaknya kekuatan master ini, Waner, sangat kuat. Long Chen berpikir sendiri. Mendengar bahwa Tang Waner baik-baik saja, Long Chen langsung gembira, dan dia melepaskan hatinya yang menggantung. Apakah Tang Waner punya banyak pelamar? Long Chen tiba-tiba bertanya, dan dia tiba-tiba memikirkan pertanyaan yang sangat serius. King Qi memandang Long Chen, menutup mulutnya dan tersenyum dan berkata, Tentu saja, Sister Waner adalah salah satu dewi pavilion Feng Shen Hai kami. Dia sangat kuat, berbakat, dan cantik. Bagaimana mungkin tidak ada yang mengejarnya? Bagaimana dengan dia? Namun, dia sudah lama mengatakan bahwa dia sudah naksir seseorang. Namanya Long Chen, dia tampan dan anggun, dan dia benar-benar arogan tiada taraf. Dia bersinar di alam semesta dan terkenal selamanya. Di depannya, betapapun kuatnya seorang jenius, dia tidak lebih dari cahaya kunang-kunang. Petik 2. Dia benar-benar mengatakan itu. Long Chen terkejut dan senang, gadis kecil ini sangat menarik. Tentu saja, kalau tidak, mengapa aku begitu terkejut ketika mendengar namamu? Karena dia mengucapkan kata-kata ini lebih dari sekali. Dia hanya ingin memberi tahu para arogansi yang ingin mengejarnya bahwa dia sudah menjadi wanita terkenal, sehingga mereka akan menyerahkan hati mereka. King Xi berkata. Namun, King Xi memandang Long Chen dengan sedikit keraguan dan berkata, namun, kakak senior Long Chen, bagaimana Anda bisa menjadi raja suci? Dalam imajinasinya, kultifasi Long Chen seharusnya hampir sama dengan miliknya. Lagipula, kecepatan kultifasi juga merupakan salah satu kriteria penting untuk mengukur kekuatan dan bakat seseorang. Saya, karena beberapa hal, saya telah menunda kemajuan latihan saya. Long Chen tidak punya pilihan selain menggigit peluru. Ngomong-ngomong, apakah ini dunia Tianyuan? Long Chen bertanya. Hah, saudara Long Chen, bukankah Anda berteleportasi dengan tuannya? Bagaimana Anda bisa menanyakan pertanyaan ini? King Xi terkejut. Tidak, aku bergegas jauh-jauh dari Ming Hao Tian. Long Chen menggelengkan kepalanya. Kata-kata Long Chen membuat mulut King Xi terbuka karena terkejut, mungkinkah kamu datang ke sini dari lautan sihir yang tak terbatas? Lautan iblis yang tak terbatas di mulutnya sebenarnya mengacu pada lautan monster, karena dalam kognisinya, lautan monster tidak bisa diseberangi. Jika Long Chen tidak mengatakan ini, dia pasti tidak akan mempercayainya. Saat Long Chen hendak menjelaskan, dia tiba-tiba melihat kekejauhan. Hei, orang-orang ini datang cukup cepat. Mereka di sini, King Xi terkejut, dan hanya butuh waktu sebatang dupa sebelum mereka kembali. Pada saat ini, luka King Xi pada dasarnya telah pulih, tetapi dia tahu bahwa begitu Cheng Ye dan yang lainnya kembali, mereka pasti akan membawa banyak orang kuat, dan bahkan kaisar akan ada. Kakak Long Chen, ayo kabur. Ada begitu banyak dari mereka, dan dengan kultifasi Anda, terlalu buruk untuk bertarung dengan mereka. King Xi berkata, Tidak, karena kamu berani menggertak adik perempuan Waner, kamu harus membuat mereka membayar harga untuk apapun yang kamu katakan hari ini, jika tidak, Waner akan memarahiku. Long Chen menggelengkan kepalanya. Saat kata-kata Long Chen jatuh, ruang di sekitarnya bergetar, dan aura menakutkan yang tak terhitung jumlahnya muncul, mengelilinginya. Kamu sangat berani, kamu tidak melarikan diri, apakah kamu sengaja menunggu kami untuk membunuhmu? Pada saat ini, dengusan dingin yang dipenuhi kebencian datang, dan sosok Naruto muncul. Di belakangnya adalah seorang pria parubaya dengan wajah acuh tak acuh dan janggut pendek. Mata pria itu seperti kilat, dan ada simbol guntur samar yang beredar. Dia jelas seorang kaisar tiga urat. Aku tidak menunggumu membunuhku, tapi menunggumu mati. Long Chen perlahan berdiri dari batu, dan King Ki telah memanggil penglihatan untuk pertama kalinya, dengan pedang panjang di tangannya, melambai keluar dari posisi bertarung. Cheng Ye hanya bisa gemetar saat melihat King Ki, King Ki sudah terluka parah sebelumnya, dan setelah beberapa saat, auranya hampir kembali ke puncaknya. Pada saat ini, King Ki tampak gugup, karena dia menemukan bahwa selain orang-orang asli, ada lebih dari selusin pembangkit tenaga tingkat kekaisaran, dan pembangkit tenaga listrik di sebelah Cheng Ye bahkan lebih memaksa. Menakutkan. Siapa kamu? Kaisar tiga urat memandang Long Chen dari atas ke bawah, dengan ekspresi kaget di matanya, dan bertanya dengan ragu. Orang kuat kaisar manusia tiga urat ini merasakan sedikit bahaya dari tubuh Long Chen, yang membuat hatinya bergetar. Pengalaman tempur bertahun-tahun membuatnya harus berhati-hati. Kamu tidak perlu mencari tahu. Apakah masuk akal siapa saya? Anda telah menyebabkan bencana dengan mengepung para murid pavilion Feng Shen Hai. Satu-satunya hal yang ingin Anda lakukan sekarang adalah membunuh orang dan membungkam mereka. Apakah Anda punya pilihan lain? Long Chen berkata dengan ringan. Setelah mengetahui kekuatan Feng Shen Hai Ge, Long Chen langsung mengerti gelombang mengapa Cheng Ye ingin membunuh orang untuk membungkam mereka, karena mereka sudah terlalu sulit untuk turun dan harus melakukannya. Sekarang mereka memiliki orang kuat dari tiga kapal yang bertanggung jawab, niat mereka sangat jelas. Penatualu, jangan bicara omong kosong dengan mereka, mereka harus mati. Cheng Ye memandang Long Chen dan menggertakkan giginya. Panggilan. Namun, begitu kata-katanya jatuh, Long Chen mengangkat tangannya yang besar dan tiba-tiba meraihnya. Kehampaan itu runtuh, dan Cheng Ye terbang ke arah Long Chen tanpa sadar. Long Chen membuat serangan tiba-tiba, Penatuan Alu sangat marah, dia berencana untuk mencari tahu detail Long Chen terlebih dahulu. Tetapi pada akhirnya, Long Chen menantang, dan bahkan membawa Cheng Ye pergi di depannya, yang pada dasarnya menamparkan. Dia di wajah. Panggilan. Tetualu mendengus dingin, meraih Cheng Ye dengan tangannya yang besar, dan menarik ke belakang dengan keras saat kehampaan runtuh. Ah. Narino menjerit melengking, dan terkoyak menjadi dua bagian oleh kekuatan mereka berdua. Bab 5317, Upacara Pertemuan. Naruto terbelah menjadi dua bagian oleh kekuatan ruang di antara mereka, tidak ada ruang untuk perlawanan sama sekali. Kamu, kamu bajingan, kamu sangat kejam, kenapa kamu membunuhnya. Apa yang dia, apa yang dia lakukan salah, membiarkannya mati tanpa tubuh utuh. Long Chen menunjuk ke Penatua Lu dan mengutuk dengan getir. Ketika Long Chen mengatakan ini, Penatua Lu hampir mati karena marah. Dia ingin mengambil kembali Cheng Ye, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan cakar Long Chen akan begitu menakutkan. Dia awalnya bermaksud untuk menghancurkan kekuatan cakar Long Chen, sehingga Cheng Ye dapat dengan mudah diambil kembali, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan Long Chen terlalu kuat, tetapi dia bukanlah kegagalan total, lagi pula setengah pertempuran. Melihat bahwa Long Chen telah mencabik-cabik Cheng Ye, dia bahkan mundur, melihat wajah Penatua Lu yang terdistorsi dalam kemarahan, King Xi tidak bisa menahan rasa terkejut sekaligus geli. Ledakan Penatua Lu sangat marah, dan rune dari tiga pembuluh darah kekaisaran mengalir di dahinya, dan aura milik kaisar dari tiga pembuluh darah semuanya meledak. Dia telah melihat kengerian Long Chen barusan, dan dia tidak berani gegabuh. Berdengung Tetua Lu mengeluarkan pedang panjang di belakang punggungnya dengan lambayan tangannya yang besar, api yang tak berujung naik di atas pedang panjang, dan suhu tinggi yang mengerikan menyulut langit. Seru anggota keluarga Wang yang kuat. Mereka tidak menyangka Penatua Lu akan langsung menggunakan senjata ajaib itu. Senjata sihir ini adalah senjata sihir tipe api. Panas trik membuat jiwa mereka bergetar, dan mereka mundur satu demi satu. Pergi. Pada awalnya, mereka mengira Penatua Lu dapat menekan Long Chen dengan lambayan tangannya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Penatua Lu tidak hanya menyerang dengan seluruh kekuatannya, tetapi juga menunjukkan senjatanya. Ledakan. Aura kerajaan Penatua Lu mengunci Long Chen. Meskipun King Ki di sebelah Long Chen tidak terkunci, aura menakutkan membuatnya terengah-engah dan wajahnya menjadi pucat. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi pembangkit tenaga listrik yang begitu menakutkan. King Ki, mari kita bertemu untuk pertama kalinya, saya pikir tidak baik jika saya tidak memberi Anda sesuatu. Kata Long Chen. Mendengar kata-kata Long Chen, King Ki tercengang, jam berapa sekarang? Apakah pantas untuk mengatakan hal-hal ini? King Xi berkata, Ramuan yang diberikan kakak senior Long Chen kepadaku sudah menjadi hadiah paling berharga yang pernah diterima King Xi. Long Chen menyipitkan mata ke pedang panjang di tangan Penatua Lu dan berkata, bagaimana pendapatmu tentang pedang ini? Aku akan mengambilnya nanti dan memberikannya padamu sebagai hadiah. Bocah itu sedang mencari kematian. Melihat bahwa Long Chen mengabaikannya sama sekali, dan bahkan mendambakan senjata ajaib di tangannya, Penatua Lu sangat marah sesaat, dan pedang panjangnya seperti pelangi, dan dia langsung pergi ke Long Chen untuk menebas. Panggilan. Long Chen mendorong dengan tangan besar, dan kekuatan lembut memantulkan King Ki, dan pada saat yang sama berkata dengan tenang. Menunggu pedang. Chi. Long Chen baru saja mendorong King Ki menjauh, pedang Penatua Lu melintasi kehampaan, Long Chen menoleh ke samping dengan ringan, dan pedang tajam itu menebas hidungnya. Long Chen menghindari pedang Penatua Lu. Murid Penatua Lu menyusut. Dia sudah mengunci Long Chen, tapi tiba-tiba kehilangan kuncinya. Kekuatan pedang Penatua Lu terkonsentrasi tetapi tidak dilepaskan, dan nafasnya tidak keluar sama sekali, yang menunjukkan bahwa kekuatan kendalinya sangat baik. Serangan semacam ini, hanya pada saat bersentuhan dengan lawan, kekuatannya akan keluar dengan liar, menyebabkan kerusakan terbesar pada lawan. Chi. Tetua Lu menebas udara dengan pedangnya, dan dia bereaksi dengan sangat cepat. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang panjang itu berubah dari potongan lurus menjadi potongan silang, dan langsung menuju ke tenggorokan Long Chen. Namun, pada saat tebasan horizontalnya, Long Chen berbalik lagi, dan sosoknya menghilang dalam sekejap, dan kemudian Tetua Lu mendengar seruan dari orang kuat lainnya. Retakan. Dengan keras, sarung yang terikat di punggungnya ditarik keluar oleh Long Chen, dan benang sutra yang terikat di sarung itu langsung putus. Chi. Penatua Lu sangat marah, berbalik, dan menusup dada Long Chen dengan pedang panjang di tangannya seperti kilat. Namun, menghadapi gerakan ini, Long Chen tidak mengelak atau menghindar, dan melangkah maju dengan sarung di tangannya. Tersedak. Pedang panjang itu dimasukkan dengan tepat ke dalam sarungnya. Pada saat itu, King Ki merasa jantungnya akan melompat keluar dari tenggorokannya. Gerakan Long Chen terlalu berbahaya, jika dia melakukan sedikit penyimpangan, dia akan menusup jantungnya dengan pedang. Ledakan. Ketika pedang panjang itu disarungkan, tangan besar Long Chen bergetar, api membubung di atas pedang panjang itu, nyala api yang tak berujung menyala, dan kekuatan mengamuk membuat telapak tangan tetua Lu mati rasa, dan pedang panjang itu tidak bisa lagi dipegang. Panggilan. Long Chen memegang pedang panjang di tangannya, dan senyum muncul di sudut mulutnya, terima kasih. Panggilan. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia melambaikan tangannya yang besar, dan pedang panjang itu terbang di depan King Ki, yang secara naluriah mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Bajingan. Melihat pedang panjang itu diambil, tetua Lu sangat marah hingga rambut panjangnya berdiri tegak, dia bergegas menuju King Ki seperti orang gila, mencoba mendapatkan kembali pedang panjangnya. Patah. Sesosok melintas, sebuah tangan besar menamparkan wajah penatu Lu dengan keras, dan penatu Lu ditampar dalam lingkaran. Uff. Ketika penatu Lu menstabilkan sosoknya dan masih tidak bisa membedakan antara timur, barat dan utara, salah satu jari Long Chen menembus bagian tengah alisnya. Pencarian Jiwa. Long Chen berhenti minum, dan kekuatan jiwanya meledak, menghancurkan jiwanya dalam sekejap, pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, dan Long Chen dengan cepat membalik-balik pesan dalam ingatannya. Melalui pencarian jiwa, Long Chen akhirnya tahu bahwa keluarga Wang adalah penguasa wilayah ini, dan pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa ini adalah perbatasan antara dunia Tianyuan dan hutan belantara besar. Karena dunia Tianyuan bertabrakan dengan energi iblis di Great Desolation, hukum di daerah ini menjadi kacau, menyebabkan banyak monster dan obat berharga bermutasi. Oleh karena itu, tempat semacam ini menjadi surga bagi para petualang. Keluarga Wang adalah kekuatan terkuat di daerah ini, dan mereka sering memorganisir murid-murid mereka untuk mencari obat dan monster berharga di generasi ini. Anak dan telur dari monster yang bermutasi tidak hanya memiliki ruang pertumbuhan yang mengerikan, tetapi juga membangkitkan kemampuan untuk bermutasi. Mereka adalah hewan peliharaan yang diimpikan oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Belum lagi obat berharga yang bermutasi, bagi alkemis, itu memiliki godaan yang fatal. Ini adalah tanah liar, tidak cocok untuk budidaya. Setengah dari wilayah keluarga Wang ada di alam liar, dan setengahnya lagi di dunia Tianyuan. Di dunia ini, semua orang kuat yang perlu datang untuk mengambil risiko telah dipetik oleh mereka, bahkan dibunuh dan dicuri. Seiring waktu, ketenaran mereka telah menyebar jauh dan luas. Karena mereka takut dengan kekuatan keluarga kerajaan, tidak ada yang mau datang ke sini. Gelombang Kingki juga memiliki sedikit pengalaman. Sebelum dia datang ke sini untuk berburu, dia tidak menanyakan tentang situasi sekitarnya. Jika dia dapat menemukan keluarga Wang, dia harus melaporkan namanya terlebih dahulu. Bantu dia. Dari ingatan Penatualu, Long Chen mengetahui bahwa keluarga Wang adalah sekelompok pengganggu. Mengandalkan kekuatan leluhur keluarga Wang sebagai Kaisar Sembilan Vena, Long Chen telah mengamuk. Mengetahui bahwa mereka adalah sekelompok orang jahat, Long Chen merasa lega. Celepuk. Ketika jari-jari Long Chen meninggalkan alis Penatualu, tubuh Penatualu jatuh ke tanah perlahan. Yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan, dan Kaisar Tiga Vena semuanya dibunuh oleh Long Chen. Apakah ada orang di sini yang menjadi lawannya? Panggilan. Pembangkit tenaga ini bahkan hampir tidak memikirkannya, dan segera melarikan diri ke segala arah. Long Chen tidak menghentikannya, dan berteriak dengan arogan. Tuan Ketiga Long sedang menunggu di sini, panggil leluhurmu, Kaisar Sembilan Vena macam apa, apakah itu luar biasa? Master Ketiga akan memelintir kepalanya dan menggunakannya sebagai pispot. Bab 5.318, subtotal kecil. Long Chen meninggalkan pernyataan yang berani, anggota keluarga Wang yang kuat itu telah melarikan diri ke segala arah, dan tidak ada yang berani menanggapi Long Chen. Kakak Long Chen, apakah kamu akan menantang seluruh keluarga Wang? King Xi menatap Long Chen dengan kaget. Saya tidak memiliki minat itu. Aku hanya membodohi mereka. Lagipula, aku tidak bisa mengalahkan Kaisar Sembilan Vena. Long Chen tertawa. Kalau begitu kamu, King Xi bingung. Hei, kamu adik perempuan Waner. Mereka berani menggertakmu, jadi aku harus membantumu. Bukan. Long Chen berkata sambil tersenyum. Kamu membunuh Cheng Ye, dan kamu bahkan memenggal kepala Kaisar Manusia Tiga Urat, yang dianggap sebagai kesuksesanku. King Xi berkata dengan tergesa-gesa. Tidak, 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 ini sama sekali tidak mungkin. Saya harus membuat mereka membayar karena menyinggung adik perempuan Waner. Jika tidak, bagaimana saya bisa layak untuk Waner? Long Chen menggelengkan kepalanya. King Xi masih ingin berbicara, tetapi Long Chen menghentikannya, menyuruhnya untuk mengikutinya, dan benar-benar membawanya langsung ke kedalaman hutan belantara. Long Chen mengantarnya jauh-jauh, dan setelah lebih dari satu jam, Long Chen berhenti karena dia sudah merasakan nafas monster itu. Senyum sinis muncul di sudut mulut Long Chen, dan dengan lambayan tangannya, nyala api muncul, menyelimuti mereka berdua. Kemudian nyala api menyusut dari keduanya dan menyusut menjadi bola. Long Chen meminta King Qi menunggu di sini untuk tidak bergerak, ke dalam gua di dalam batu. Setelah menyelesaikan ini, Long Chen kembali ke tempat semula, membawa King Qi untuk mengatur susunan teleportasi jarak pendek, datang ke gunung yang tinggi, dan bersembunyi. Kakak Long Chen, apa yang kamu lakukan? Melihat Long Chen menatap ke satu arah, King Xi mau tidak mau bertanya dengan ragu. Diam, jangan bicara. Long Chen membuat gerakan diam, dan terus melihat ke kejauhan. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan keras di kejauhan, gunung-gunung runtuh, dan gelombang udara keruh membubung ke langit. Long Chen segera menamparkan pahanya. Keluarga Wang bisa melakukannya, efisiensi ini. Apakah itu anggota keluarga Wang? Kata King Qi dengan wajah kaget. Long Chen terkekeh dan berkata, Aku membungkus dupa pengejar jiwa yang mereka jatuhkan dengan kekuatan api, mengirimkannya ke sana, dan menunggu mereka mengejar mereka. Akibatnya, mereka bentrok dengan monster. Tidak, dengan kendali keluarga Wang atas tempat ini, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa ada monster menakutkan yang ditempatkan di sini. King Qi bingung. Monster-monster itu tidak ditempatkan di sana, mereka tertarik padaku. Kata Long Chen dengan senyum gelap. Ternyata Long Chen pernah berteleportasi ke altar monster sebelumnya, dan dikejar oleh monster tersebut. Meskipun pada akhirnya dia lolos, masih ada sejumlah besar monster yang membentuk pengepungan besar. Sangat sulit bagi Long Chen untuk melarikan diri. Dia sengaja meninggalkan auranya untuk membingungkan mereka. Semuanya seperti yang diharapkan Long Chen. Monster-monster ini mengira Long Chen bersembunyi di dekatnya dan terus mencari. Adapun anggota keluarga Wang yang kuat, mereka akrab dengan lingkungan di sini dan tahu bahwa masih ada jarak yang jauh dari wilayah monster, jadi mereka tidak mengambil hati. Ketika mereka melihat gua itu, mereka meledakan gua itu tanpa mengucapkan sepatah katapun, berpikir bahwa mereka bisa memaksa mereka berdua keluar. Alhasil, gerakan ini menarik perhatian para monster tersebut. Begitu mereka melihat umat manusia, mereka melancarkan serangan kekerasan. Menyerang. Ledakan. Ada ledakan di kejauhan, dan gunung-gunung musnah, dan gelombang udara yang mengepul mengalir ke keduanya. Hei, aku tidak menyangka bahwa leluhur keluarga Wang adalah orang yang dapat dipercaya, dan dia datang sendiri. Longchen merasakan aura kaisar dari sembilan pembulu darah, dan dia sangat gembira. Longchen mengeluarkan dis-teleportasi, dan membawa Kingki untuk berteleportasi terus-menerus. Mata Kingki kabur, dan sebuah kota kuno tiba-tiba muncul di depannya. Longchen datang ke gerbang kota dalam sekejap. Berhenti, apa yang kamu lakukan? Orang kuat yang mempertahankan kota melihat kedua pria itu bergegas ke arah mereka, dan segera mengarahkan senjata ke arah mereka. Ledakan. Longchen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka, dia menamparkan telapak tangan, dan angin telapak tangan sangat kencang, dan tangan sepanjang seratus kaki menamparkan menara. Menara tinggi dihancurkan oleh telapak tangan Longchen, dan penjaga di gerbang menyemburkan darah terbang keluar. Kamu pergi ke kiri, Allah tertinggi adalah rumah harta karun keluarga uang, kamu langsung ke sana, buka rumah harta karun, dan ambil apapun yang kamu suka, sama-sama. Kata Longchen. Hah. Wajah kinggi kusam, dia baru menyadari bahwa kota kuno ini adalah istana keluarga kerajaan, dan Longchen membawanya ke sini untuk merampok. Dia tidak pernah melakukan pekerjaan seperti itu dalam hidupnya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ah. Apa? Cepat lakukan. Kesempatan tidak akan pernah hilang, dan leluhur keluarga uang akan segera kembali, jadi tidak akan ada kesempatan. Melihat reaksi lambat kinggi, Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa-apa. Meraih lengannya, dengan jentikan, kinggi menjerit dan terbang langsung ke rumah harta karun keluarga uang. Ledakan. Agar kinggi berhasil, Longchen bergegas maju, semua jenis bangunan meledak, dan seluruh kota bergetar karena Longchen. Mencari kematian. Longchen bergegas maju, dan pembangkit tenaga listrik di seluruh kota terkejut. Mereka berkerumun dan melihat bahwa Longchen hanyalah seorang raja suci kecil, dan salah satu dari kaisar berurat dua bergegas menuju Longchen seperti kilat. Akibatnya, saat dia bergegas ke depan Longchen, matanya kabur, dan Longchen meraih lehernya. Pergi kamu. Longchen melambaikan tangannya yang besar, memutar pusat kekuatan manusia berdaulat dalam lingkaran, dan membanting ke depan. Boom-boom-boom. Penguasa manusia seperti bintang jatuh. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya ditembus olehnya di sepanjang jalan. Cincin ilahi Longchen terbentang di belakangnya, dan gelombang udara mengepul. Dia terbang ke depan di sepanjang jalan yang dibuka oleh pria itu. Berdengung. Ada ledakan di kehampaan, dan orang kuat kaisar manusia tiga urat menebas Longchen dengan pedang panjang di tangannya. Sosok Longchen berkedip, dia menghindari pedang, dan pukulan punggungnya adalah tamparan di wajahnya. Patah. Dengan keras, setengah dari wajah pria kuat itu hancur, dan dia terbang ke udara. Sebelum dia mendarat, dia pingsan. Ledakan. Setelah itu, ada beberapa pembangkit tenaga listrik suang Mayhuman Soverein yang datang, tetapi Longchen menamparkan mereka masing-masing, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendekat. Ledakan. Ada suara keras, dan penghalang diledakan oleh Longchen, dan kemudian Longchen melihat taman obat seratus mil, yang berisi formasi yang tak terhitung jumlahnya, melindungi ratusan obat berharga. Obat-obatan berharga ini dilindungi oleh formasi. Ketika Longchen melihat mereka, dia sangat gembira, karena dari ingatan Penatual Lu, Longchen tahu bahwa keluarga Wang memiliki kebun obat, yang didedikasikan untuk meningkatkan obat-obatan berharga yang bermutasi itu. Namun, dengan kualifikasi Penatual Lu, dia tidak memiliki wewenang untuk memasuki kebun obat, jadi dia tidak mengetahui situasi di kebun obat. Ketika Longchen melihat ratusan obat berharga di depannya, dia sangat bersemangat hingga hampir melompat. Lansia Teriak Longchen, obat berharga dilindungi oleh formasi gelombang jika Anda membuka paksa, itu akan melukai obat berharga di dalamnya, jadi Longchen langsung memanggil Kian Kunding. Berdengung Pekerjaan seperti ini, Kian Kunding jelas sangat bagus dalam hal itu. Rune di seluruh tubuhnya bergetar, dan cahaya ilahi menyapu formasi besar itu, dan formasi itu menghilang seketika. Panggilan Dengan lambayan tangannya, Longchen mengumpulkan semua obat berharga ke dalam ruang yang kacau. Ayo bekerja sama, ayo pergi. Teriak Longchen dengan penuh semangat, bergegas menuju Kingki seperti sambaran petir. Pada saat ini, Kingki terlihat gugup, tetapi dalam ketegangan, ada kegembiraan, dan dalam kegembiraan itu ada sedikit ketakutan. Sekilas, ini adalah pertama kalinya seorang gadis baik menjadi perampok. Saat Longchen hendak berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia mengeluarkan piringan formasi, dan keduanya menghilang dalam sekejap. Saat keduanya menghilang, kehampaan bergetar, dan sekelompok orang muncul. Ketika mereka melihat tembok dan reruntuhan yang rusak di kota, pemimpin Kaisar Sembilan Ura tidak bisa menahan raungan. Siapa yang melakukan ini? Bab 5319, temui perusahaan Longteng lagi. Bagaimana? Longchen berlari liar dengan Kingki sepanjang jalan, sambil bertanya. Aku, aku mengosongkan semua rumah harta mereka. Suara Kingki bergetar, dan ada kegembiraan dan ketegangan dalam suaranya. Kingki selalu menjadi anak yang jujur, dan dia ketat dalam melakukan hal-hal di sekte. Namun, ketika dia membuka rumah harta karun keluarga Wang dan melihat senjata magis yang tak ada habisnya, bahan peri dan berbagai ramuan, kepalanya berdengung dan jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Saat itu, dia takut dan gugup, dan dia tidak peduli menghitung harta karun itu, selama bisa dipindahkan, semuanya dipindahkan. Berlari liar dengan Longchen saat ini, dia masih merasa seperti mimpi, merasa semuanya begitu tidak nyata. Hei, bagus sekali. Longchen mengangkat ibu jarinya dan berkata dengan kagum. Longchen tidak bisa menahan nafas, pepatah lama itu bagus, tidak mudah untuk belajar dengan baik, tetapi begitu Anda belajar dengan buruk, Anda akan lolos, dan belajar dengan baik langkah demi langkah, seperti berjalan di atas es tipis. Tetapi jika Anda belajar dengan buruk, Hei, itu hanya masalah tergelincirnya kaki Anda. Dari ekspresi gembira dan takut King Qi, terlihat betapa bersemangatnya dia saat ini. Kakak Longchen, bisakah kita benar-benar keluar dari seluruh tubuh ini? King Xi masih sedikit takut. Jelas pertama kali saya melakukan kesalahan, saya selalu merasa sedikit tidak nyaman, Longchen berkata sambil tersenyum. Jaga hatimu di perutmu, mereka pasti tidak akan bisa mengejar kita, tapi jika mereka masuk ke kantong kita, itu milik kita. Longchen telah menggunakan teleportasi tiga kali, dan sengaja mengganggu ruang, sehingga mereka tidak dapat menilai arah pelariannya, dan mereka tidak dapat mengejar sama sekali. Ya Tuhan, rumah harta karun keluarga uang seratus kali lebih kaya daripada rumah harta karun di sekte kami. Suaraku bergetar. Kakak Longchen, temukan tempat yang aman, dan aku akan memberimu segalanya di rumah harta karun. Apa yang kamu lakukan untukku, kamu menyimpannya untuk dirimu sendiri. Kata Longchen. Ini, bagaimana ini mungkin? King Qi terkejut. Kamu hampir mati di tangan keluarga uang kali ini, tapi sekarang setelah mereka mengambil alih perbendaharaan mereka, semua orang tidak berhutang satu sama lain, dan keduanya diselesaikan. Longchen berkata sambil tersenyum. Hidupku tidak bernilai begitu banyak uang. King Qi menggelengkan kepalanya. Pokoknya, simpan barang-barang itu. Kata Longchen. Tapi, kamu harus melihat harta karunnya, ada begitu banyak dari mereka, ada ratusan dari mereka hanya untuk senjata ilahi tingkat penguasa manusia. Kata King Qi. Adapun rumah harta karun, Longchen telah melihatnya dari ingatan tetualu. Nyatanya, keluarga uang memiliki dua rumah harta karun, satu terbuka dan satu lagi gelap. Ini adalah perbendaharaan Ming, dan harta di dalamnya digunakan untuk memasok seluruh keluarga uang untuk dikonsumsi, sedangkan perbendaharaan kegelapan ada di tangan patriar keluarga uang, dan Penatualu bahkan tidak tahu di mana itu. Dan Longchen tidak punya waktu untuk menggali lemari besi yang gelap. Adapun hal-hal di lemari besi gelap, King Qi sangat bersemangat, tetapi Longchen tidak dapat membangkitkan minat. Longchen memberitahu King Qi bahwa ini adalah kesempatannya, biarkan dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Jika dia mau, setelah kembali ke pavilion Feng Shenhai, dia dapat membagikannya kepada teman-teman yang telah berteman baik dengannya, atau menyerahkannya ke pavilion Feng Shenhai, sebagai gantinya untuk apa yang Anda butuhkan. King Qi menolak beberapa kali, melihat bahwa Longchen masih menolak untuk menerimanya, apalagi melihatnya, jadi dia tidak punya pilihan selain menyimpan harta ini. Pada saat ini, dia sangat berterima kasih kepada Longchen, dan menganggapnya sebagai orang paling mulia dalam hidup. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi sangat kaya suatu hari nanti. Saudara Longchen, ada sebuah kota di depan kita. Kita bisa pergi dan melihat-lihat. Saya ingin tahu apakah susunan teleportasi mereka dapat mencapai Ying Su. Jika bisa mencapai Ying Su, saya akan tahu jalan pulang. King Qi melihat ada kota di depan, kata buru-buru. Longchen mengangguk. Mereka sekarang bersaing dengan keluarga Wang untuk waktu. Jika kota ini juga berada di bawah yurisdiksi keluarga Wang, mereka pasti akan segera memblokir susunan teleportasi. Sekarang keduanya bertaruh bahwa kota ini tidak akan berada di bawah yurisdiksi keluarga Wang. Selain itu, meskipun berada di bawah yurisdiksi keluarga Wang, susunan teleportasi di sarang keluarga Wang telah dihancurkan oleh Longchen. Beberapa berita mungkin tidak segera dikirim. Bagaimanapun, Anda harus mencoba, jika tidak, akan membuang-buang waktu untuk berlaris seperti ini. Untungnya, tidak ada yang aneh dengan kota ini. Petualang yang tak terhitung jumlahnya dapat masuk dan keluar dengan bebas, selama mereka membayar biayanya, mereka tidak akan terhalang. Saya tidak tahu apakah itu karena dia bersama King Qi sehingga dia dengan mudah memasuki kota, dan salah satu dari empat formasi teleportasi benar-benar mengarah ke Ying Su. Yang paling penting adalah susunan teleportasi yang mengarah ke Ying Su dibuka setiap tiga hari sekali, mereka datang pada waktu yang tepat, susunan teleportasi perlahan-lahan terbuka, King Qi buru-buru membayar biayanya, dan keduanya bergegas ke susunan teleportasi. Karena ini adalah susunan teleportasi jarak jauh, dibutuhkan setengah batang dupa untuk mengaktifkannya, yang tidak lama, tetapi King Qi tampaknya sangat cemas. Longchen tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, jika kota ini juga milik keluarga Wang, kami akan merampoknya lagi. Melihat Longchen tertawa begitu mudah, King Qi merasa sedikit malu. Pada saat ini, dia menunjukkan orang miskin menjadi kaya sepenuhnya. Berdengung. Array teleportasi diaktifkan, pada saat itu, King Qi merasa santai. Ledakan. Array teleportasi diaktifkan, dan ruang di sekitarnya terus-menerus terdistorsi. Pesona bola membungkus mereka, dan mereka bergerak cepat di terowongan luar angkasa. Melihat saluran teleportasi ini, Longchen mau tidak mau memarahi ibu Jiang Yiming di dalam hatinya, ini disebut susunan teleportasi, apa yang kamu bicarakan. Aku hampir membunuh ayahku terakhir kali. Jiang Yiming sama sekali bukan penyihir Array. Dia hanya mengandalkan pemahamannya sendiri tentang formasi susunan dan mengaturnya sesuai dengan catatan di buku-buku kuno. Dia sendiri tidak tahu seberapa jauh susunan teleportasi ini bisa berteleportasi. Sudah lama dipotong-potong oleh bilah luar angkasa yang menakutkan. Sekarang semua orang bola balik melalui saluran luar angkasa, salurannya sehalus cermin, dan pesonannya stabil. Ini adalah susunan teleportasi yang sebenarnya. Teman-teman kecil, apakah kamu di sini untuk berlatih? Dalam formasi teleportasi gelombang seorang lelaki tua di alam kaisar terus menatap Longchen dan Qingqi, dan akhirnya mau tidak mau berkata kepada Qingqi. Qingqi melihat lelaki tua itu berbicara, baru saja akan berbicara. Longchen melirik lelaki tua itu dan berkata, diam, singkirkan pikiran bengkokmu, mengapa tidak hidup dengan baik? Siapakah Longchen? Sekilas terlihat jelas bahwa lelaki tua itu tidak memiliki niat baik. Baru saja ekspresi gugup Qingqi terlihat olehnya. Dia mencoba menguji mereka. Orang tua itu gugup ketika melihat Qingqi datang, tetapi sekarang dia merasa lega, berpikir bahwa mereka berdua mungkin mengandung harta. Longchen tahu bahwa lelaki tua itu tidak menahan sesuatu yang baik ketika dia melihat kodok hantunya. Menghadapi. Begitu Longchen mengatakan ini, wajah orang kuat di sekitar lelaki tua itu tiba-tiba berubah. Mereka adalah empat orang kuat setingkat kaisar manusia setengah langkah. Mereka memandang Longchen dengan dingin, dengan niat membunuh di mata mereka. Arti ancaman di luar kata-kata. Nak, tunjukkan rasa hormat di mulutmu. Ini adalah diaken dari kantor komersial Longteng yang terkenal. Satu orang berkata dengan ekspresi tegas. Perusahaan dagang Longteng. Saat mendengar empat kata ini, mata Longchen berbinar. Bab 5320, saling menipu. Benarkah? Apakah Anda benar-benar dari perusahaan perdagangan Longteng? Longchen memandangi beberapa orang di depannya, suaranya menjadi bersemangat, dan matanya menjadi ramah, seolah melihat kerabat yang telah lama hilang. Mata Longchen membutakan orang-orang di depannya, dan lelaki tua itu berkata dengan curiga. Mungkinkah teman kecilku adalah pelanggan terhormat dari perusahaan nagaku? Saya tidak bisa berbicara tentang pelanggan yang terhormat, tetapi saya sering pergi ke perusahaan perdagangan Longteng Anda untuk membeli barang, dan ada banyak sekali. Longchen tersenyum antusias. Kalau begitu, Anda adalah pelanggan besar kami. Orang tua itu tercengang, dan bahkan teman kecil itu digantikan olehmu. Anda harus tahu bahwa mereka yang dapat membeli dengan perusahaan dagang Longteng, sekte umum tidak memiliki kualifikasi itu, hanya kekuatan super besar yang memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan perusahaan dagang Longteng, sehingga nada bicara lelaki tua itu berubah. Longchen tertawa, menepuk undak lelaki tua itu dengan antusias dan berkata, kebetulan saya memiliki beberapa barang di tangan saya, dan saya ingin menjualnya. Di mana saya dapat menemukan Anda nanti. Tindakan Longchen sangat kasar, dan corak orang-orang kuat itu tiba-tiba berubah. Mereka akan menyerang, tetapi dihentikan oleh orang tua itu. Ketika dia mendengar bahwa Longchen akan berbisnis dengannya, lelaki tua itu tiba-tiba mendapatkan kembali semangatnya, tetapi segera ekspresinya berubah, dan dia berkata dengan ragu-ragu. Saya tidak tahu siapa yang menghubungkan Anda ketika Anda bekerja sama dengan firma Longteng sebelumnya. Jika itu orang lain, mereka mungkin berpikir bahwa lelaki tua itu meragukan Longchen, tetapi Longchen tahu bahwa perusahaan memiliki aturannya sendiri, dan tabu untuk tidak merampok pelanggan secara pribadi. Sama seperti Longchen yang pernah berhubungan dengan Zheng Wenlong saat itu, meskipun dia kadang-kadang berhubungan dengan pebisnis Huayun lainnya, catatan transaksi dengan mereka semuanya dihitung pada Zheng Wenlong. Saya membeli dari Anda di alam lain, dan saya sudah lama tidak berdagang dengan Anda setelah pembelian itu. Orang yang berhubungan denganku di awal sudah lama menghilang, kata Longchen. Ketika dia mendengar bahwa tidak ada yang bisa ditemui, lelaki tua itu sangat gembira. Dia tersenyum dan berkata, aku baru saja melihat kalian berdua, dan aku melihat kalian berdua tinggi dan bertanduk, dengan sikap yang luar biasa, dan tubuhmu penuh dengan permata, jadi kamu tahu bahwa kamu membawa harta. Selama kalian berdua memiliki harta, sangat tepat untuk memilih perusahaan dagang Longteng kami. Integritas perusahaan dagang Longteng kami adalah Petik 2 Longchen terlalu malas untuk mendengarkan dia bermain-main. Longchen mengetahui integritas perusahaan dagang Longteng lebih baik dari siapapun. Dia menyela orang tua itu dan berkata, Kredit perusahaan perdagangan Longteng, saya tentu tahu, ketika saya kembali ke kota Yingsu, bagaimana saya bisa menemukan Anda. Ini pelat identitas saya, dengan lokasi perusahaan dagang Longteng kami di atasnya. Selama Anda datang ke perusahaan perdagangan, Anda dapat menemukan saya kapan saja. Sebenarnya, Anda bisa datang langsung ke perusahaan kami untuk bernegosiasi, yang aman, nyaman, dan cepat. Orang tua itu sedang berbicara, dan menyerahkan papan nama kepada Longchen dengan gambar naga yang mengjulang tinggi di atasnya. Ketika Longchen melihat logo ini, dia benar-benar lega. Polanya persis sama, dan dia tidak akan mengakuinya salah. Melihat wajah lelaki tua itu penuh senyuman, Longchen mencibir di dalam hatinya. Idiot ini benar-benar mengira aku membodohinya. Keterampilan akting orang ini bagus, tetapi tujuan dari keinginan yang begitu besar untuk membodohi Longchen ke perusahaan perdagangan Longteng terlalu jelas. Longchen berkata dengan serius, saya masih memiliki beberapa hal untuk dilakukan di Yingsu, saya akan kembali kepada Anda setelah selesai. Tidak apa-apa, tapi aku tidak tahu apa yang harus dilakukan teman kecilku. Apakah Anda membutuhkan bantuan orang tua itu? Lagi pula, perusahaan perdagangan Longteng kami ada di kota Yingsu, dengan akar yang dalam dan tangan serta mata yang bagus. Kata orang tua itu. Old Deng, datang untuk menguji Lao Su lagi, Longchen terdiam beberapa saat, Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, kali ini saya diperintahkan oleh tuan saya untuk mengunjungi seorang senior, jadi saya tidak mengganggu Anda. Oh, itu bagus, jika kamu butuh bantuan, tanyakan saja. Melihat Longchen tidak membocorkan sepatah katapun, lelaki tua itu tidak punya pilihan selain menyerah. Melihat mulut Longchen penuh hirup pikuk, King Ki tidak mengubah wajahnya, beberapa kali dia hampir tidak bisa menahan tawa, dan hanya bisa menahan diri. Berdengung. Tiba-tiba ruang bergetar, saluran ruang angkasa menghilang, dan Longchen dan yang lainnya muncul di susunan teleportasi yang besar. Hal pertama yang menarik perhatian di sekitar mereka adalah susunan teleportasi besar yang membubung ke langit, dan jumlahnya ratusan. Ini adalah pertama kalinya Longchen bertemu dengan susunan teleportasi yang begitu besar. Setelah keluar dari susunan teleportasi, awan dan kabut menghilang, dan ada kota kuno yang besar di depannya. Di atas kota kuno, ada pusaran besar, dan Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Ini adalah formasi roh berkumpul, dan ini adalah pertama kalinya Longchen melihat formasi roh berkumpul yang begitu besar. Teman kecil, ayo pergi sekarang. Jika ada sesuatu, ingatlah untuk datang kepadaku. Berjalan keluar dari susunan teleportasi, lelaki tua itu melambaikan tangan ke Longchen dengan seseorang. Pada saat ini, Longchen melihat sebuah gerbong mewah diparkir di pinggir jalan. Setelah lelaki tua itu naik ke gerbong, para penjaga mengepung gerbong dan berlari menuju kota. Melihat punggung lelaki tua itu pergi, King Ki bertanya, kakak Longchen, perusahaan perdagangan Longteng ini tersebar di seluruh dunia Tianyuan, kekuatannya sangat besar, dan setenar perusahaan perdagangan Huayun, bagaimana Anda memiliki kontak dengan mereka? King Si tahu bahwa Longchen berasal dari hutan belantara, dan baru saja memasuki dunia Tianyuan, jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk menghubungi mereka sama sekali. Bank Komersial Huayun Ketika dia mendengar tentang perusahaan perdagangan Huayun, Longchen terkejut sekaligus senang, dan akhirnya mendengar nama yang akrab ini lagi. Saudaraku, kamu juga tahu tentang firma Huayun. King Ki bertanya dengan heran. Apakah ada firma Huayun di kota Ying Su? Longchen bertanya. Ya. Pergi, bawa aku ke sana. Longchen sangat bersemangat sehingga dia memasuki kota bersama King Ki. Dia harus membayar 3.000 batu Chaos Spirit untuk memasuki kota, tetapi dia hanya bisa tinggal di kota selama sebulan. Saya harus mengatakan bahwa biaya masuknya sangat mahal. Namun, setelah memasuki kota kuno, aura yang begitu kaya hingga hampir substantif membuat orang merasa uang itu tidak bisa dibenarkan. Namun, setelah memasuki kota, Longchen menemukan bahwa kota Ying Su adalah dunianya sendiri, ratusan kali lebih besar dari yang terlihat dari luar. Dengan banyak bangunan, orang-orang yang mempesona gelombang setelah memasuki kota, Longchen tidak tidak repot-repot saya pergi mencarinya, dan membayar kereta secara langsung, dan menyuruh pengemudi untuk langsung pergi ke bank komersial Huayun, dan menanyakan harganya, orang baik, 200 batu roh yang kacau. Namun, tidak peduli apakah itu pergi ke kota atau naik mobil, bukan Longchen yang membayar, tapi King Si. Lagi pula, King Si seperti rumah harta karun bergerak. Gerbongnya sangat mewah dan nyaman, dengan ruangnya sendiri, dan bahkan pengemudinya adalah praktisi tingkat suci duniawi. Longchen harus menghela nafas, semuanya di sini terlalu mewah. Setelah setengah jam, gerbong berhenti dan keluar dari gerbong. Longchen melihat sebuah bangunan kuno di depannya. Ketika dia melihat koin besar di gedung itu, senyum muncul di wajah Longchen. Itu adalah Huayun, simbol perusahaan, uang hebat. Halo, selamat datang di firma Huayun. Semoga kemuliaan dewa kekayaan menyinari Anda selamanya. Dapatkah saya membantu Anda? Longchen baru saja keluar dari gerbong ketika seorang pelayan berpakaian bagus dan anggun datang dan menyapa keduanya dengan senyum di wajahnya. Penampilannya yang antusias membuat orang merasa seolah-olah dia telah kembali ke rumahnya sendiri. Tolong bayar ongkosnya untuk saya, terima kasih. Kata Longchen. Terima kasih telah menonton!